DPRD minta Pemkap Malteng bangun SD kelas jauh di Dusun Lauma, Kecamatan Lehitu. Anggota DPRD Maluku Tengah, Musriadin Labahawa, mendorong pemerintah Kabupaten Maluku Tengah membangun sekolah dasar kelas jauh atau filial untuk menjawab rentang kendali pendidikan khususnya di Dusun Lauma, Negeri Asilulu, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Menurutnya, kebutuhan yang paling penting bagi masyarakat di Dusun Lauma adalah mendekatkan sarana pendidikan dasar karena selama ini anak-anak mereka harus bersekolah di Dusun Kasawari yang jaraknya hampir 2 km. Jarak tempuh yang cukup jauh tersebut katalah bahwa tidak sebanding dengan kondisi fisik siswa sekolah kelas 1 hingga kelas 3. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas Pendidikan membangun kelas jauh untuk siswa kelas 1 hingga 3 agar bisa bersekolah di Dusun Lauma. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tersebut, sistem pendidikan dengan mendekatkan siswa dengan sekolah merupakan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih berkompeten melalui pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan diminta memformulasikan perbaikan pendidikan sesuai kebutuhan dan mempertimbangkan rentang kendali suatu tempat. Jarak sekolah antara Dusun Lauma dan Kasawari itu cukup jauh. Siswa kelas 1 sampai kelas 3 itu kan dari sisi fisik mereka masih kecil. Untuk menempuh jarak 1 km sampai 1 km lebih ke Dusun Kasawari itu memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh dengan itu, saya ingin menyampaikan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini juga Dinas Pendidikan untuk segera mencari formulasi dalam bentuk sekolah jarak jauh. Sehingga warga masyarakat yang anaknya sekolah di Kasawari itu bisa sekolahnya di Dusun Lauma. Ada sekolah jarak jauh yang dibuat untuk kelas kecil, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Agar supaya mereka tidak lagi jalan ke Kasawari untuk sekolah, tapi cukup di Dusun Lauma. Yang menambahkan masyarakat Dusun Lauma, negeri asli lulus, sangat berharap pemerintah daerah setempat membangun gedung sekolah dasar atau SD kelas jauh di Dusun mereka. Mengingat selama ini para siswa teristimewa siswa kelas 1 hingga kelas 3 untuk pergi ke sekolah terlalu jauh. Karena bukan saja masyarakat Lauma saja yang mengeluh, tetapi juga beberapa Dusun lainnya yang masuk petuana negeri asli lulus juga memiliki masalah yang sama. Jarak jauh beberapa Dusun ke sekolah induk yang berada di Dusun Kasawari terbilang jauh dan jika cuaca hujan sudah pasti mereka akan basah kuyuk. Jalanan menuju sekolah itu juga berlumpur dan licin sehingga membahayakan kondisi siswa. Bahkan ada salah satu siswa yang hendak pergi ke sekolah di Kasawari terjatuh diakibatkan jalanan licin. Siswa tersebut menerita sakit dan akhirnya meninggal dunia. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah membangun sekolah kelas jauh seperti yang diharapkan oleh warga Lauma negeri asli lulus.